Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang sudah naik ke kelas 12. Tetap semangat belajarnya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, masih dalam keadaan belajar online. Jadi, tetap semangat. Dan Ibu harapkan tetap selalu jaga kesehatan. Langsung saja, Ibu akan menjelaskan bab pertama di pertemuan pertama kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dua kata ini, tumbuh dan kembang kan selalu bersamaan, tapi memiliki arti yang berbeda. Jadi, tumbuh dan kembang harus beriringan. Kalau semua hanya tumbuh doang, Bu, kembangnya enggak. Nanti berarti ada masalahnya. Entah itu di faktor internalnya, maupun faktor eksternalnya. Entah kita bahas ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, ada sebagai contohnya ini ada tumbuhan dari biji sampai menjadi tumbuhannya. Terus, dari hewan. Dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini melakukan metamorfosis. Oke, selanjutnya. Ini ada pendahuluannya. Nah, di sini ada pengertian tumbuh dan kembang. Ini kurang lebih pembahasan ini, Ibu sudah bikin video pembelajarannya. Jadi, nanti kalian dibuka. Jadi, kita skip. Karena Ibu sudah jelaskan di videonya. Nah, ini juga sama. Ini masih ada di video pembelajaran kita. Pertumbuhan, pada tumbuhan ada dua. Ada tumbuh primer dan pertumbuhan sekunder. Kita bahas terlebih dahulu pertumbuhan primer. Di sini, kalian bisa lihat ini contoh pada ujung akar. Karena pertumbuhan primer ini melibatkan meristem apikal. Ini menyebabkan daerah pemanjangan. Terus, sementara kalau pertumbuhan sekunder, ini melibatkan aktivitas kambium. Ingat, tidak semua tumbuhan memiliki kambium. Hanya tumbuhan dikotil dan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Bu, kok monokotil tidak diikut sertakan? Karena monokotil itu tidak memiliki kambium. Walaupun mungkin ada, tapi sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali monokotil ada kambiumnya. Jadi, ini kita mencontohkan tanaman dikotil dan gimnospermae. Walaupun ada sedikit, tadi ada tumbuhan monokotil. Dan itu pun, kita contohkan yang dikotilnya saja. Ini contohnya. Jadi, secara singkatnya, Ibu ulangi lagi. Kalau primer, ini melibatkan meristem apikal atau meristem ujung. Menyebabkan adanya pemanjangan, daerah pemanjangan. Sementara kalau meristem sekunder melibatkan kambium. Dari aktivitas kambium sendiri mengakibatkan yang namanya lingkaran tahunan. Lingkaran tahunan, ini fungsinya kita bisa mengetahui usia tanaman tersebut bisa dilihat dari lingkaran tahun tersebut. Jadi, jika semakin besar lingkaran tahunannya, berarti tumbuhan tersebut sudah berusia tua. Saya ulangi lagi, pertumbuhan sekunder melibatkan aktivitas kambium. Menyebabkan tumbuhan tersebut bertambah besar diameternya. Yang kita kenal dengan adanya lingkaran tahunan. Ini bagi contoh yang tadi, pada ujung akar. Ini ada tudung, tudung akar itu yang bagian ininya. Ibaratnya pelindung, pelindung bagian ujung akar. Ada tudung akar yang di sini, ujung-ujungnya. Kalau ujung akarnya ini, bagian ujung akar terdapat meristem apikal. Ini jaringan meristem apikal yang mana sel-selnya masih aktif membelah. Masih aktif membelah, ini menyebabkan daerah pemanjangan. Meristem primer ini merupakan daerah pemanjangannya. Nanti di sini yang ada rambut akarnya, ini daerah diferensiasi atau daerah pendewasaan. Dengan ditandai dengan adanya tumbuh rambut akar. Karena dia sudah dewasa, diferensiasi. Tadi, kalau primer melibatkan meristem apikal, menyebabkan daerah pemanjangan. Adanya daerah pemanjangan. Sementara, kalau sekunder melibatkan aktivitas kambium, menyebabkan tanaman tersebut bertambah besar. Selanjutnya, tumbuh dan kembang selalu ada faktor yang mempengaruhinya. Apa itu? Dari dalam atau internal. Faktor dari luar atau eksternal. Faktor eksternal. Di sini, faktor dalam itu ada gen atau pewarisan sifat. Berarti jari induknya. Sementara kalau hormon, ada oksin, ada sitokinin, gibralin, ada asam absisa, dan lain-lain. Banyak sekali pada bumbuhan. Kalau faktor luarnya, ini ada di video pembelajaran. Ada makanan, air, suhu, kelembaban, dan cahaya. Sebenarnya ada tambahan lagi. Jadi, nanti kalian selain membuka ini, juga membuka video pembelajarannya yang nanti saya share di classroom. Ini contoh pengaruh faktor luar terhadap tumbuhan. Berupa makanan atau nutrisi. Di sini, kalian bisa lihat, tanaman yang ini lengkap kandungan nutrisinya. Sementara yang ini, ini kurang kalium. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini tumbuhannya lebih besar, ini lebih kecil. Dari daunnya pun ini lebih lebat. Ya, ini dikit ya daunnya. Selanjutnya, contoh cahaya ya. Tumbuhan hari pendek berbunga jika, oke. Ini bisa dilihat nih. Ada malam, ada siang ya. Yang gelap itu malam maksudnya ya. Ada tanaman hari panjang. Tanaman hari panjang di sini, apa namanya, siangnya lebih lama dibandingkan malamnya. Nanti kalian bisa cari. Contoh tanamannya apa, Bu? Nah, ini bisa dijadikan tugas ya. Jadi, kalian mencari contoh tanaman hari panjang. Contoh tanaman hari pendek. Contoh ini tanaman yang tidak mempengaruhi lamanya pembungaannya. Baik itu siangnya ataupun malamnya. Jika mau tetap berbunga, yaudah. Berbunga saja ya. Nah, di sini, tadi ya, tanaman hari pendek. Malamnya lebih lama dibandingkan siangnya. Kalau tumbuhan hari, maksudnya ini tidak berpengaruh terhadap siang maupun malam ya. Kalau dia mau, apa namanya, berbunga ya berbunga saja ya. Sebagai contoh ada tanaman kangkung, tanaman bayam. Jadi, dia tidak, tidak ngaruh di siang maupun malamnya. Begitu ya. Ini atau kita kenal dengan fotoperiodisme. Fotoperiodisme ya. Sebenarnya selain pada, apa namanya, fotoperiodisme itu lamanya pembungaan ya. Selain pada fotoperiodisme, cahaya ini mempengaruhi juga untuk fotosintesis. Tau lah, fotosintesis ya. Jadi, kalau ini yang saya contohkan yang digambar ini, fotoperiodisme. Lamanya waktu pembungaan ya, ataupun lamanya penyinaran ya. Mempengaruhi tanaman tersebut itu berbunganya ya. Begitu. Tadi ada tanaman hari panjang, tanaman hari pendek, dan tanaman yang tidak dipengaruhi malam maupun siangnya. Begitu. Oke, slide selanjutnya. Yang terakhir. Ini, kan tadi ada faktor internalnya ya. Faktor internalnya itu berupa gen dan hormon. Gen itu, pewarisan sifat. Sementara kalau hormon, contohnya ada oksin, ada sitokinin, ada gibralin, ada asam absisat, ada gas etilen. Ken, ini sudah jelas ya. Dari fungsinya, terus di mana tempat reproduksinya ya. Oke. Oke, untuk pertemuan pertama kita, kita cukupkan ya sampai di, tadi ada pertumbuhan primer sekunder. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas perkecambahan. Ya, mengenai tugas nanti dilihat aja teknisnya di, apa namanya, classroom. Oke. Ibu akhiri ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.